Pemirsa waspadalah jelang puasa dan lebaran uang palsu marak beredar. Polisi mengungkap pembuatan uang palsu di sebuah rumah di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Polisi menangkap 6 orang pelaku beserta alat-alat cetak dan bahan kimia yang mereka gunakan untuk pembuatan uang palsu. Rumah di kawasan Mampang, Jakarta Selatan ini digerbek polisi karena dijadikan tempat produksi uang palsu. Saat penggerbekan, polisi menemukan ratusan lembar uang pecahan 100 ribu rupiah yang baru saja dicetak berikut sejumlah alat cetak dan bahan kimia. Warga sekitar mengaku mengenal pemilik rumah, namun tak mengetahui secara pasti aktivitas pemilik rumah. Sejauh ini polisi sudah menangkap 6 pelaku. Dalam penggerbakan ini, petugas Bank Indonesia yang turut hadir menyatakan kualitas uang masih standar dan warga masih bisa membedakannya dengan yang asli. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku akan dijerat pasal berlapis tentang peredaran uang palsu dengan ancaman hukuman pidana maksimal penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Helmy Sejangbati melaporkan. Terima kasih.